pengen ke restoran tapi khawatir pandemi udah dibakar sobek lihat terbalik coba waaah waaah kemanginya wangi banget ya ayamnya empuk pedes ya ngasihnya gurih dari santan dan aduh udah bau daun salamnya pula bau serai jadinya juga empuk banget tapi jangan lupa ditonton videonya dari awal sampai akhir supaya gak ada salah paham nah kalo ada pertanyaan jangan ragu tanya aja di kolom komentar aduh jangan pedes ya acara abis lujaan ujan dingin makan ini uang ini uang belanja naik healing udah enak gini mau naik dijual aja ini jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video update selanjutnya Oke Tara ini dia bahan-bahannya agak banyak ya tapi Insya Allah dijamin rasanya nampol berani ya bikin lidah bergoyang tidak terlupakan ya tuh lihat ya Nah jadi yang dimaksud ada dua alternatif itu isiannya nih ada dua ada yang pakai ayam ada yang pakai tempe kalau lagi tanggal tua ini W nya ini juga enak bener gak kalah sama ini ya tapi saya sekarang mau mempraktekkan dua-duanya nanti kita bisa lihat hasilnya nasinya ini kita masak nih lihat ini udah udah ada nasi ya beras ya udah ada beras yang udah dicuci 500 gram ya tuh udah dicuci terus dikasih dua daun salam supaya wangi ya Nah terus dikasih air airnya tuh sama ya disamain ah apa berasnya 500 terus airnya juga 500 jangan takut keras karena kita mau pakai ini karak ya jadi nggak akan kekurangan air gabruskan nah supaya enak kuncinya pakai santannya dan gak tanggung-tanggung santannya dua percaya deh kalau pakai dua rasanya lebih nampol kudu percaya ya kudu kalau misalnya ah mau satu aja silahkan tapi tidak akan senang kalau pakai dua buktikan sendiri ya Oke yuk gab eh gebruskan gabruskan ya gigi tahnya gigi yang yang kedua gabruskan pakai garam dan kaldu bubuk gabruskan aduk-aduk udah begini doang terus kita masak seperti biasa layaknya nasi di rice cooker ya Oke sekarang sulap wanya satu dua tiga udah masa ya yang tadi wangi banget sebelumnya kita rebus dulu ayamnya tuh marki chop-up-up-up nih siapin air lihat ya Nepika ngagolak saat itu kuenya air nanya nggak usah banyak-banyak tuh sedikit aja bab berus ke siun udah panas ya ya sampai dia lumayan matang ya paling nggak sampai si ayamnya bisa di suwir ya karena nanti kita masaknya mau berpaling suwir suwir jamu sambil menunggu kita haluskan bumbu-bumbu ya kabe rawit sama cabai keriting ya sesuai selera banyaknya ya tergantung merahnya gimana kalau saya segini gabruskan terus bawang merah gabruskan bawang putih yang udah di cincang dan ditumis hingga kecoklatan bukan kekuningan yee kecoklatan ya gabruskan ya yang ini nanti belakangan nah ini udah dikasih air terus tuh tinggalinya tapi kita tunggu dulu si ayamnya ya sampai dia lumayan matang dan bisa di suwir ya baru nanti kita action tuh udah ngegolak ya udah mendidih nih ayamnya kurlek gini aja ya eh maaf sampai bisa di suwir ya terus dipajak segini suwirnya pakai lipstick suwir biwir eh jauh ya sulap helanya satu dua tiga udah jadi suwirnya ini kenapa kayak sedikit karena ada sedikit diambil buat yang gak pedes ya buat anak saya sama aa yang gak pedes ya udah dipisahin oke pokoknya ini pakai minyak tadi menumis bawang ya jadi masih wangi ini kuncinya bikin enak banget sekarang kita tambahin sereh dua batang kenapa kok sekarang serehnya supaya sarinya dia fokus ke minyak duluan ya si serehnya ini dia akan mengeluarkan sereh dia akan mengeluarkan sereh sampai warnanya coklat ya kayak coklat ini apa eee saku lidi nah nah pika coklat kia nya tapi jangan gosong kade payu cabai tadi ya cabai aduk aduk ini akan mengeluarkan aroma yang luar biasa ya aromatiknya gak nahan enak banget nah ini sampai kurang lebih kini tuh cukup wangi ya tapi jangan dulu nunggu sampai bener2 saat tahap ini tidak wajib kalau misalnya nganggepnya bertele2 atau gak praktis nggak usah dilakukan, di skip aja tapi kalau dilakukan hasilnya lebih nampol karena ini adalah kaldu ayam kalau kita pakai ini, wah pokoknya jangan tanya, restoran aja kalah ya, coba ya rasanya jadi ini karena ini sari ayam asli, yang tadi bekas godok ayam, ini dia akan meresap ke bumbunya, akan bikin rasanya lebih nendang ya nah, udah surut udah kembali ke minyak aduh ini udah gurih banget karena ada kaldu nah sekarang kita kasih gula merah gula merah, gabruskel jadi ya sambil mencair bruskel kaldu bubuk gabruskel ini si asin coba ngajarannya tos asin cukup ya cukup dan cukrup oke balung gula gula agar biar menambah ih, pedas banget adun setengah sdp ya merujui ih, lihat tinggal ya bener tunggu sampai dia menyerap banget ke ayamnya ya supaya nanti bisa jadi isian yang enak masih sekarang kita memolah yang tempe ya nah, gitu ya kita cincang-cincang ya dihancurkan karena nanti cincang-cincang 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 tempe ya bula satu dua tiga udah dicincang semua ya terus kita masak sustained mh ada suah 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 Oke ini buat alternatif yang isiannya nggak pedas barangkali di rumah ada anak atau ada yang nggak buat pedas jadi alternatifnya gini ya ini kasih bawang dulu tumit jadi anak juga bisa ikut menikmati ya jika eh pas nasi bakarnya di samping begini ini dia cacat aja ya di sebelah sini ini biarin dia konsen mematangkan nah udah kayak gini baru kita masukkan tadi ayam gabrusken terus diaduk ya udah kayak gini kasih saus tiram bismillah ya sekitar 1-2 SDM ya sesuai saus tiram tanaman deketnya deket kasih sedikit garam garam atau generasi keberus 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 nah sekarang supaya semuanya sama ya saya mah mau di ini timbang tapi kalau eh apa teman-teman silahkan ya pengennya ditimbang atau di kira-kira aja boleh ya sesuai keyakinan masing-masing saja berdoa dimulai 200 ya oke ini udah siap daun pisangnya ya udah di belum ya dan cuci dan di belum nah ininya si nasinya dikepel we kuat we pedas mau rasa apa dulu yang hayam ya nih Hai hayam eh Oh iya lupa surawung surawung dulu ya jadi kalau khasnya kemangi ya jadi surawung Jakarta wow ayam ayam nanya merah butitin ada ya nanti pada Balotram pada makan di depannya butitin agon-agon-agon yang enggak pedas ya agon-agon yang enggak pedas ya agon-agon yang enggak pedas Wow bajunya cocok oh iya bener-bener ya tuh tinggal lihat tinggal berum kecehnya lihat tinggal ya geskiwa lah bagus nah sekarang kita gulung bismillah supaya nggak keluar-keluar jadi ininya karena ditekan ya nih karena disuka ini keluar udah jadi gini tampangnya nanti nah sengaja pakai teflonnya yang enggak ada gagang biar kalau ngebul teh apa tenang hati ya Nah sekarang kasih go minyak dikit aja ya tunggu sampai ngebul udah panas bismillah yes Wow hitam gitu ya nah bagus ya kita angkat bagus banget tuh tinggal yuk kita itu yuk kita supe so kita apa namanya sulap satu dua tiga ya udah dibakar udah soalnya ya yang ini enggak pedes ya buat Caca sama Agoni yang ini pedes sobek lihat Oh terbalik ya coba Wow sama adek gitu ngurutin ini cocok apa dari cokok delicious kayak מעur delicious wih ayo jaman oh eh wih 25 antara murunyi bu Titin ayo kuat bu Titin jangan lupa subscribe ya wah gimana enak tuh ayah udah mau habis we mantep tuh mantep bismillah langsung Terima kasih.